Intro Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Salam sejahtera banyak saja tangkapan yang kita dengar banyak saja tahanan yang kita dengar sudah pasti sebahagian besar tangkapan yang kita dengar kebelakangan ini adalah berkaitan dengan rasuah Tontonan Bapak Semua kita tahu setelah Datuk Seri Anar Ibrahim yang menjadi Perdana Menteri banyak saja tangkapan ataupun banyak saja pendedahan kita dapat lihat pekerjaan SPRM semakin agresif semakin giat pada akhirnya beberapa pemimpin dan beberapa juga individu mereka yang diberikan amanah mereka pula yang memecahkan amanah memecahkan tanggung jawab itu menggunakan kuasa untuk menerima rasuah nah saudara-saudara satu tangkapan yang mengejutkan yang bagi saya ini pasti menggemparkan Malaysia dimana serjen polis yang didakwa 21 pertuduhan rasuah seorang anggota polis yang berpangkat serjen mengaku tidak bersalah di mahkamah station Butterworth di sini pada hari ini atas 21 pertuduhan menerima suapan berjumlah RM2530 daripada seorang individu 6 tahun lalu tertuduh C. Ani Ramli 56 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulhazmi Abdullah mengikut pertuduhan tertuduh yang ketika itu beritmat sebagai koprol polis YA3 di gerakan polis marin Batu Uban didakwa menerima suapan daripada seorang individu berusia 70 tahun yang mempunyai hubungan dengan kerja-kerja rasmi yang melibatkan penguatkuasaan di bawah akta perikanan 1985 nah saudara-saudara bagi saya ini pasti satu tangkapan yang mengejutkan ramai mungkin mengejutkan para pemimpin yang ternama di Malaysia terutamanya Dato' Sri Anwar Rahim sebagai Perdana Menteri mungkin mengejutkan Mahathir juga sebagai bekas Perdana Menteri dan bekas bekas pemimpin yang memang salah satu tokoh dalam negara kita mungkin mengejutkan Muhyiddin Yassin juga sebagai bekas Perdana Menteri dan mengejutkan ramai perbuatan itu dilakukan tertuduh di Mebeng Berhad Cawangan Plaza MWE Georgetown dan Agrobeng Taman Seri Indah Balik Pulau antara 19 March 2017 sehingga 21 Mei 2019 Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum dua tahun atau denda atau kedua-duanya Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Nur Azura Zulkifli dan Irwan Syafiq Nur Ridzuan manakala tertuduh tidak diwakili Peguam Ceh Ani kemudiannya memohon mahkamah mengurangkan jaminan kerana masih menanggung istri dan tiga daripada empat anak yang masih bersekolah Hakim kemudiannya membenarkan tertuduh di ikan jamin RM8000 dengan seorang penjamin selain perlu menyerahkan pasport sehingga perbicaraan selesai dan melaporkan diri ke pejabat SPRM terdekat setiap bulan jadi bagi saya ini satu tangkapan yang mewujudkan dan pasti satu lagi isu panas yang menggemparkan Malaysia jadi saudara-saudara apa komen anda berkaitan dengan tangkapan ataupun serjen polis ini yang didakwa 21 pertuduhan rasuah teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe halo semua case berkaitan case berprofil tinggi akhirnya azalina utman dalam satu pendedahan yang panas ini berkaitan dengan 16 case berprofil tinggi digugurkan digugurkan peguam negara sudah pasti menjadi tanda tanya ramai orang kenapa 16 case berprofil tinggi ini digugurkan dan sejak bila digugurkan dan siapa yang terlibat dengan case berprofil tinggi ini adakah berkaitan dengan kepimpinan politik di Malaysia nah itu menjadi tanda tanya ramai rakyat Malaysia dan terutamanya kepada penonton penonton ataupun viewers di dalam channel ini jadi menurut anda pula saudara-saudara yang menonton video ini apapun komen anda setelah azalina membuat kenyataan bahwa 16 case berprofil tinggi digugurkan peguam negara sebanyak 16 case berprofil tinggi digugurkan oleh peguam negara sejak tahun 2018 sehingga kini dibawah fasal 3 perkara 145 Perlembagaan Persekutuan peruntukan itu menurut menteri di jabatan Perdana Menteri undang-undang dan reformasi institusi Datuk Seri Azalina Otman Said memberi budi bicara kepada peguam negara untuk membuat keputusan bagi memulakan menjalankan atau memberhentikan apa-apa proceeding bagi sesuatu kesalahan beliau juga berkata daripada 16 case itu mahkamah memerintahkan 13 case dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan dan 3 lagi case dilepas tanpa dibebaskan di bawah Seksyen 254 dalam Kurungan 3 Kanun Tata Cara Jenayah Discharge Not Amounting to Earn Equital DNAA Jabatan Peguam Negara memutuskan untuk menggugurkan case berprofil tinggi tersebut setelah menimbangkan antara lain perkembangan baharu sesuatu case representasi yang dikemukakan dengan peguam bela tertuduh tertuduh yang dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan dijadikan saksi pendakwaan atau tertuduh dikenakan kompaun katanya dalam jawaban tertulis yang disiarkan di laman seseorang parlimen semalam nah ini satu kenyataan ataupun pendedahan menjawab 16 case berprofil tinggi yang digugurkan oleh pegawai negara jadi mungkin ada juga yang menjangka mungkin case Najib yang digugurkan mungkin case Muhyiddin yang digugurkan mungkin banyak case case pemimpin-pemimpin politik yang mungkin digugurkan namun pada akhirnya penjelasannya ini yaitu 16 case berprofil tinggi digugurkan dan ini adalah berkaitan dengan Datuk Seri Azalina Utman yang memberi budi bicara kepada peguam negara untuk membuat keputusan bagi memulakan menjalankan atau memberhentikan apa-apa proceeding bagi sesuatu kesalahan jadi saudara-saudara apa komen anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya jangan lupa tekan butang like share dan subscribe